hai oke halo guys selamat datang kembali di Sinau channel dan seperti biasa pada kesempatan malam hari ini saya ingin ngasih tips atau tutorial buat kalian yang belajar keyboard dan materi kita pada malam hari ini adalah tiga trik dasar atau tiga teori dasar buat kalian yang ingin memulai belajar keyboard karena banyak yang request Oke tetap di Sinau channel oke dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada pembukaan bahwa pada kesempatan kali ini saya ingin ngasih tips buat kalian tentunya yang baru pertama kali belajar keyboard karena banyak yang apa comment yang request minta dibuatin tutorial pertama kali belajar keyboard dan kali ini saya ingin ngasih teori dasarnya dulu jadi teori dasar ini penting sekali untuk kalian ketahui karena dengan modal dasar itu nanti kalian bisa kembangin kembangin lagi ke teknik-teknik yang lebih sulit lagi oke langsung saja yang pertama adalah kita akan melakukan senam jari terlebih dahulu ya jadi senam jari ini sangat penting sekali nah kali ini saya ingin menyampaikan dua jenis senam jari yang harus kalian pelajari oke kita mulai dari du posisi jarinya adalah lima atau lima jari seperti ini ya dua-duanya tangan kanan dan kiri di posisi yang sama di posisi yang sama dari do sampai sol kemudian kita akan memulainya jadi antara tangan kanan dan tangan kiri secara bersamaan oke kalau sudah siap kita bisa mulai dari sekarang oke langsung saja ya kita mulai dari sekarang oke ya sekali lagi jadi kalau langsung cepat susah kalian pelan-pelan saja dulu ya oke ya eh metode ini kalian ulang kira-kira selama lima 10 sampai 15 menit oke oke kalau sudah agak hafal kalian bisa putar lagi secara berulang tapi secara langsung ya jadi metodenya kalau udah sampai ke do langsung kembali ke re lagi sampai sol kemudian kembali ke do lagi secara berulang-ulang contohnya begini oke kemudian langkah berikutnya kalau dengan tempo pelan kalian sudah bisa kalian tambah temponya lagi supaya lebih cepat lagi ya contohnya begini oke itu kalian juga latih kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit tujuannya adalah supaya jari-jarinya kita lemas dan juga koordinasi antara tangan kanan dan tangan kiri jadi kompak oke kalau metode yang itu sudah sekarang kita masuk ke senam jari yang metode yang kedua tingkat kesulitannya lebih ya jadi modelnya begini jadi dari do do kemudian ke re kembali ke do lagi mi kembali ke do lagi ke fa kembali ke do lagi sol terus terakhir ke do lagi oke jadi komposisinya oke coba kita coba sekali lagi coba lagi ya coba lagi ya oke sama di teknik ini juga kalian lakukan kira-kira dalam durasi 10 sampai 15 menit ya tujuhnya supaya jelas kita kompak tangannya dan juga sinkron antara tangan dengan pikiran kita ya sekarang temponya kita naikkan ya jadi itu teknik yang kedua setelah tadi yang pertama itu do na 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 yang kedua na 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 nah itu adalah model penjarian yang pertama dan atau penjarian atau senam jari yang pertama dan senam jari yang kedua nah itu kalian lakukan masing-masing kira-kira 10 sampai 15 menit dengan tempo yang pertama pelan kemudian sedang kemudian terakhir kalian naikkan temponya jadi agak cepat supaya jarinya menjadi lebih lemas lagi dan sekarang kita akan masuk metode senam jari yang ketiga ya metode yang ketiga ini chord nya kita sudah pakai chord yang sudah tidak asli seperti tadi ya jadi udah bukan pakai do misol lagi tapi kita pakai do sol do kenapa seperti itu karena nanti pada saat kalian mengiringi lagu kalian akan menggunakan chord itu jadi di senam jari yang ketiga ini kita akan langsung latih kemampuan chord atau tangan kiri kita main di do sol do ya do sol kemudian do do sol nah pada senam jari kali ini jari kita yang sebelah kiri mainnya akan begini ya do nya bersamaan do do sol do sol do sol do gitu ya kemudian jari yang kanan kita seperti senam jari yang pertama tadi gitu tapi kita laksanakan secara bersamaan jadinya begini oke kita gabung secara bersamaan dan juga sama seperti yang pertama metode ini kalian lakukan kurang lebih dalam waktu 10-15 menit ya dengan tempo yang pelan sampai sedang sampai cepat oke jadi itu teknik senam jari yang ketiga ya dan sekarang yang keempat jadi kita kombinasi lagi antar teknik bas dengan model begini dengan senam jari yang kedua tadi nah gitu ya do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do dari yang pelan sampai yang sedang sampai cepat gitu ya nah jadi itu tips atau teori dasar atau teori yang wajib banget kalian ketahui saat ingin belajar keyboard dan itu harus dilakukan ya kurang lebih sampai kalian bener-bener merasa gerakan jari kalian itu sudah sesuai dengan keinginan pikiran atau hati kalian jadi kalau masih suka beribet nabrak-nabrak artinya kalian harus latih lagi supaya jadinya bener-bener kompak dan juga sesuai dengan apa yang kita instruksikan karena biasanya masalah pertama itu apa yang kita instruksikan dari otak kita gak sampai ke jari jadi kayak nyangkut gak tau kemana ya oke itu tutorial atau tips saya pada malam hari ini dan juga jangan lupa buat kalian yang belum subscribe video ini silahkan buat subscribe dan juga share video ini ke teman-teman yang lain kalau menurut kalian video ini bermanfaat ya sekali lagi saya terima kasih yang udah subscribe dan ikuti terus channel ini jangan lupa buat jaga kesehatan ya dan tetap semangat belajar keyboard selamat menikmati